ya guys jumpa lagi dengan coce utama channel pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang cara obati hama atau insektisida maupun kutu yang membuat mata tunas pecah tapi gak mau tumbuh dikarenakan diganggu oleh bakteri ataupun insektisida yang mengganggu jadi seperti kasus pada bunga mawar saya ini ini sudah tumbuh tunas tapi dia kering karena terganggu insektisida ataupun hama wareng rips dan sebagainya ya ini juga ini dari setekan sudah keluar pecah mata tunas tapi mata tunasnya gak tumbuh padahal kalau mata tunas tumbuh ya itu akan membawa bunga baru di tanaman mawarin dan seperti kasus ini sama sudah pecah tunas tapi gak tumbuh malah justru dia stuck berhenti disitu karena ada gangguan hama kita gunakan kita gunakan metaris metaris microbial insektisida keunggulannya satu bioinsektisida berbentuk tepung larut jadi WP yang disingkat WP efektif sebagai biokontrol wareng batang coklat atau WBC walang sangit kutu daun dan trip jadi ini karena dimakan kutu daun sehingga tunasnya yang pecah mata tunasnya gak bisa tumbuh dia stuck berhenti komposisi metarisium anisopliai isolat D1 terus bioferia basiana isolat B33 untuk dosis dan cara aplikasi pembuatan larutan metaris 1 saset metaris dilarutkan dalam 500 ml air diamkan selama 1-2 24 jam tanpa dilakukan penutupan dan diencerkan kembali sampai 60 liter air jadi ini kita campurkan dulu 500 ml dengan ini ya 1 saset metaris metaris setelah saya masukkan ke dalam botol aqua ini 600 ml jadi airnya nanti gak saya penuhin sekitar segini saja ini metaris setelah masuk ke botol tinggal kita campur air ini tadi sudah saya kasih sedikit air kita isi air 500 ml liter larutan metaris setelah jadi untuk dosis penyemprotan ini kita gunakan 4 mili metaris yang telah kita bikin larutannya 4 mili per liter 4 mili larutan metaris per liter tergantung dengan ganasnya banyak insektisida yang menyerang trip ataupun kutu daun bila mana terlalu ganas menyerang wereng juga itu dua hari sekali bisa dilakukan penemprotan selama tiga kali berturut-turut jadi semprot hari pertama terus selang dua hari semprot lagi selang dua hari semprot lagi jadi tiga kali dalam rentang dua hari jarak penemprotannya semoga saja ini nanti setelah semprot pecah tunas bisa tumbuh ini ini juga setekkan ini mau tumbuh kalau bisa tumbuh dari mata tunas terus pecah mata tunas tumbuh dia akan cepat membawa ini kuncup bakal guna kita lakukan penemprotan juga sekalian biar aman kita tuang kita risep yang telah kita larutkan pakai 50 eh 500 mililiter air ke dalam botol 1,5 mili 1,5 liter ini pelarutnya setengah liter yang telah kita larutkan setengah liter per air kita ambil 6 mili kita riset kita masukkan ke wadah 1,5 liter karena 4 mili liter dosisnya larutan metaris itu per liter jadi karena ini 1,5 liter jadi 4 kali 1,5 ini sekitar 6 mili lalu kita isi air ini yang larutan pekat ini yang dosis untuk penemprotan 4 mili per liter 4 mili larutan metarisep per liter air lalu kita semprotkan ke daun batang yang biasa ditempeli putu warng ataupun trip kalau untuk pencegahan bisa seminggu sekali demikian sedikit hari ini semoga bermanfaat salam sukses super lover salam sehat terlalu sampai jumpa lagi selamat menikmati